musik 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 disini penting sekali setiap hari buat melihat podcast atau perakiran cuaca ya apa sayang musik 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 meskip musik mas sebenernya kalo lebih enak sih menurut saya minumnya di luar ya jadi di luar disiapin juga tempat duduk sama meja iya kalo luaran dapat ke suasana Melbourne ini dengan gangnya juga gang kecil mungkin cuma buat mobil mobil tapi nongkrong disini sebenarnya enaknya bisa dua ya Bang kata abang bisa dua kata adik bisa tiga atau empat oke nah jadi sebenarnya nongkrong disini duduk santai-santai gitu ya sebenarnya menyenangkan sambil menikmati kopi ini kayak teman-teman ronardo oke dulu sini mah oke jadi ini namanya Federation Square atau The Feds atau The Square jadi biasanya disini tuh banyak public events gitu dan itu tuh ada notifikasi ada notifikasi juga kayak misalkan ada event apa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa terus juga kalau misalkan suka ada bukan my music ya tapi memang yaitu ada ada event-event tertentu atau public event yang kita bisa mantan juga disini gitu dan di belakang kita tuh ada art center juga kalau ada foto-foto orang-orang yang ini maksudnya? ini mereka tuh lagi ada jadi sekarang eventnya itu adalah for our elders nah ini kayak komunitasnya juga itu ada salah satunya tulisannya tuh for our elders nah ini mereka tuh pajang foto-foto ini gitu oke jadi makanya disini bisa dilihatkan disini sama di yang row sebelah sana itu ada foto-fotonya juga terus disini juga masih ada kayak restoran-restoran tapi mostly biasanya orang disini tuh ya udah numpang duduk-duduk aja karena emang tempat ini tuh buat publik terbuka banget gitu ada acara spesial nggak yang diadakan disini biasanya? ada 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 jadi ada acara spesial dan yang pernah spesial adalah yang pernah spesial adalah kan ini ada tiang bendera kan waktu itu pernah 17 Agustus tapi saya lupa tahun berapa ya? yang mana? ini kan tiang bendera nih di depan sini oh yang ini ya jadi waktu pas 17 Agustus ini ya? ya di sini tuh dipasang bendera Indonesia oh tapi saya lupa tahun berapa nanti coba saya browsing ya tapi saya pernah iya cuman pas bunda udah nggak di sini nanti coba kita browsing waktu itu tahun berapa gitu karena saya pernah lihat fotonya ini jadi di depan di federation score ini tahun berapa? 2011 akhir saya jadi kalau sorry sorry sebenarnya kalau nongkrong disini juga enak banget ya di pinggir yara river sambil ngopi kopi udah habis tapi kayak di bawah ada tempat kopi lagi ini enak nih kayak ini kalau kita lihat di bawah ini ya ini salah satu spot nongkrong yang enak sebenarnya dan yang enaknya disini kan banyak air tap water ya tap water yang kita bisa ambil dimanapun tinggal bawa wadahnya aja ya menyenangkan sih apalagi di tengah cuaca musim dingin yang ini lumayan nggak terlalu seperti tadi ada di Brighton ya kalau di Brighton kan kayak badai dingin ya di pantai di pantai tadi kenceng banget ya ayo oke ikut sambil foto-fotoin kakak tangannya coba gitu ya di sini ya di fotoin gimana ma seru seru bagus ya nah itu di bawah ada kapal kita sebenarnya bisa naik tuh cuma tadi jamnya udah abis udah telat kapal lah ya lain kali ya bang ada kapal tuh bang selamat menikmati ayo 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 Oke Alhamdulillah, kita hari terakhir di Melbourne, kita tutup di atas Yara River. Di Princess Bridge, dan ini alhamdulillah dapat cuaca yang cerah. Betul, jadi kita bisa menikmati sunset di sini dengan skylight yang bagus banget warnanya. Bisa kelihatan ada Venus juga di sebelah kiri kita. Oh iya, tadaaa. Planet Venus terlihat dari sini. Besok kita sudah insya Allah berangkat ke Sydney. Perangkat ke Sydney jam 10 dari hotel. Jam 10 dari hotel, karena flightnya kan jam 1 siang, perjalanan sekitar 30 menit. Oke, berarti sampai ketemu besok di Sydney, kita akan videokan juga proses perjalanannya. Oke. Oke ya, mudah-mudahan nanti ada waktu insya Allah kita kembali ke Melbourne. Amin. Karena ini apa? Menyenangkan ya. Gimana Melbourne, menyenangkan gak Melbournenya? Menyenangkan sekali. Sama kalau buat saya ini salah satu kota yang ramah ya. Ramah, rapi, teratur, kemudian bersih, nyaman. Enak lah pokoknya ya. Sangat recommended lah datang ke Sydney ya. Kita lihat nanti Sydney apakah sama dengan Melbourne. Oke. Atau beda. Oke ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik like. Share. Comment. And subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 pengen bisa dieksplore. Masih banyak yang itinerary yang belum kita lakuin ya. Sebenarnya hampir semuanya udah, tapi kayak tadinya kan kita mau coba ngunjungin beberapa taman, tapi kita cuma ke satu taman aja. Iya, paling ini punya gambaran, nah taman seperti apa. Jadi hari ini kita akan pindah ke Sydney, juga penasaran melihat Sydney itu kayak apa sih kotanya. Karena Ici sendiri terakhir kalau eksplore kota Sydney itu waktu masih kecil. Waktu terakhir itu Ici cuma masih ingat waktu masih kecil. Gak ingat yang Ici ingat pokoknya sama main di tempat air, di hotel, gitu-gitu doang. Tapi Ici ingat Ici pernah ke kebun binatangnya. Oh pasti ketemu sama pinguin. Wow bukan, wala. Nanti kita juga akan ke kebun binatangnya. Kalau sempat kita ada kesempatan sewa mobil, kita mau sewa mobil juga ya. Kalau ada tempat yang destinasi-nya agak jauh. Oke, bareng-bareng sudah siap semua di lobby. Sekarang kita tunggu mobil, kita akan berangkat ke bandara, menemudian nggak telat nih sekarang jam? Jam 10 lewat 15? Sekarang 10 lewat 6. Oh 6, kelebihan. Tapi katanya tadi 6 menit lagi sih sampai, jadi seharusnya estimasi dari sini ke bandara itu kan 30 menit, 40 menit itu sama trafik. Jadi jam 11 udah sampai? Jam 11 insya Allah. Sampai di bandara. Sampai di bandara. Sampai di bandara. Iya. Karena kita grup, jadi kita lebih baik masuk ke Andrian. Kalau kita sendiri, kita bisa self-service semuanya. Jadi kalau kampus domestik, dia ada terminal sendiri, kan? Ya. Nah, yang bikin enak adalah, jadi kita tinggal print boarding pass kita, kemudian backdropnya kita lakuin sendiri semuanya. Oke. Enaknya itu, cuma karena kita butuh validasi paspor dan barang kita banyak, kita berlima juga, juga jadi kita lebih baik nanggri aja dulu adek lu siap abang iya kita mau naik atas ke sini oke Oh abang bawa kopernya banyak banget lihat ade naik koper ade naik koper dia naik koper flight kita jam 1 siang kita akan masukin koper dulu dan check-in nanti kita akan berangkat total koper kita berapa yang masuk ke bagasi 5 5 ya hai 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 udah dimana sayang jadi kita udah mau kita berarti kita udah mau boarding bener lagi mau ke Sydney rencananya dan kemungkinan abang duduk Bang estimasi kita sampai di sana jam 3 sore jam 3 sore sampai jam 3 sore lah karena nggak terlalu jauh kan Sydney sama Melbourne 2 jam ya 2 jam perjalanan kurang lebih 2 jam dan kalau secara letak kan Sydney lebih di utaranya Melbourne kan jadi dia lebih anget secara cuaca warm ya jadi tadi kita udah sudah check-in tapi saat check-in memang ada sedikit cerita gimana ceritanya kan kita memang bagasi itu berlima kan kita berlima satu orang satu bagasi yang di check-in jadi masuk ke bagasi pesawat nah udah udah dong jangan lagi ngurusin bagasi jadinya nggak ngeliat gitu nah terus eh pas tadi kan kalau bilang eh ditanya ada lagi nggak terus saya ngeliat kan Kakak pegang dua yang memang ukurannya cabin size ini kopernya dua-duanya ini kemarin memang kita nambah satu koper tuh dari Jakarta untuk keperluannya anak-anak betul jadi kita beli kopernya lagi cuma salahnya kita beli kopernya mirip dua-duanya jadi mirip ya yang kayak gini warnanya sama soalnya saiznya sama-sama kayak begini warnanya sama hitam sama hitam ukurannya pun sama-sama tapi abang bisa membedain iya nah terus tadi kan karena kita lagi lumayan buru-buru terus jadinya ketuker jadi seharusnya di cabin malah dimasukin ke bagasi seharusnya kita nggak nambah bayar nggak nambah bayar untuk kelebihan bagasi cuman ke akhirnya mau ngomong kita tambah karena bar koper yang kita pegang itu mau harus masuk ke bagasi barang-barangnya gitu jadi ya sudah ini pelajaran kalau beli koper memang harus berbeda warna paling enggak ya iya sebenarnya warna mirip banget sih memang antara yang satu dan yang satu lagi sebenarnya warna sama nggak apa-apa cuman mungkin pas mau masukinnya itu dicek lagi nah itu dia jadi buru-buru memang sih iya apa jadi harus harus diperhatikan lagi bahwa bener nggak nih yang ini gitu kopernya oke abone ol